Halo guys bertemu lagi di channel danstekno channel tutorial dan teknologi nah di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara mengaktifkan fitur koreksi otomatis di HP Android nah fitur koreksi otomatis ini berguna saat kita salah dalam hal mengetikan kata contohnya seperti ini saya akan mengetikan kata burung seperti ini nah ini kan saya salah dalam mengetikan kata kata burung karena diakhiri dengan huruf Ki namun setelah saya beri spasi atau tekan spasi kata ini terkoreksi secara otomatis menjadi benar nah lantas Bagaimana cara untuk mengaktifkan fitur tersebut nah berikut tutorialnya nah bisa kita lihat di bagian keyboard ini ada seperti gambar roda gerigi atau men atau icon pengaturan kalian tab icon pengaturan tersebut dan kita akan diarahkan ke ke halaman baru seperti ini nah disini kita pilih yang koreksi teks kemudian untuk pengaturannya yang di bagian saran yaitu tampilkan strip saran saran kata berikutnya blokir kata tak pantas dan tampilkan saran saran emoji ini kalian eh saya sarankan untuk mengaktifkannya nah jika sudah kalian aktifkan kalian bisa Scroll kebawah nah untuk yang bagian koreksi otomatis ini kalian juga wajib mengaktifkannya seperti ini nah dan jika sudah aktif seperti ini kita tinggal kembali saja ke untuk mencobanya nah misalnya disini saya akan mencoba untuk menuliskan kata kambing seperti ini nah ini kan salah dalam penulisan kata kambing karena diakhiri dengan huruf F bukannya huruf G nah namun setelah saya tab spasi atau beri spasi seperti ini maka kata ini akan terkoreksi secara otomatis katanya menjadi benar menjadi kambing nah mudah bukan cara untuk mengaktifkan fitur koreksi otomatis di HP Android nah oke guys terima kasih sudah menonton video saya kali ini see you next video bye bye selamat menikmati